Pasukan Israel meningkat jumlahnya di perbatasan jalur Gaza. Aktivitas IDF adalah untuk mempersiapkan serangan ke jalur Gaza menghadapi pasukan Hamas. Israel akan meningkatkan intensitas serangan ke Gaza. Pasukan darat bakal diterjunkan ke wilayah kekuasaan Hamas itu. Pada sepanjang selasa malam sampai Rabu pagi puluhan pesawat tempur Israel menghantam 200 target di Gaza. Israel mengatakan serangan mengenai sasaran yang biasa dipakai Hamas untuk aktivitas militer. Serangan bertubi-tubi Israel, menurut laporan Kementerian Kesehatan Gaza telah menewaskan 900 orang. Sebanyak 4.600 di antaranya terluka. Israel menegaskan, serangan merupakan balasan dari gempuran mendadak Hamas ke negaranya pada Sabtu 7.10. Sejak Sabtu lalu, Israel mengungkap sebanyak 1.240. Terima kasih telah menonton!